Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya bukan, itu dari taringnya yang mengeluarkan bisa nyemprot. Jadi nggak perlu gigit ya? Nggak. Itu kalau untuk jenis kobra jawa, kalau misalnya dia nyemprot, kena mata itu sangat bahaya. Bisa buta permanen. Kalau nggak cepat-cepat di tangan itu bisa, nanti bisa buta permanen. Jadi biasanya di rongga-rongga bekas tanah yang habis diolah itu, itu biasanya menjadi tempat sembuhi buat ular-ular itu. Ini kalau jam-jam segini, harusnya ada beberapa jenis luar yang aktif cari mangsa. Yuk kita cari, nanti kita bisa nemukan salah satu dari mereka. Itu suara tangkek udang. Suara burung tangkek udang biasanya itu habitatnya di pinggir-pinggir sungai. Dia makan katak, ikan-ikan kecil, dan lain-lain. Ada kemungkinan juga dia dimakan ular ya? Bisa jadi, bisa sangat-sangat mungkin itu. Apalagi untuk jenis-jenis ular yang hidup di pohon seperti bohiga dendrobila itu juga mangsa utamanya, kayak burung, rikus, juga jadi mangsanya. Mata ramainya masih bagus lah ya? Bagus, kalau di sini dia dari reptil-reptil yang kita temuin tadi, kayak misalnya ada kadal, kadal sawah itu. Itu juga salah satu makanan dari cobra, terus kayak kolobrit-kolobrit yang lain itu juga makan itu. Tadi kayak lihat sesuatu bergerak di sini. Ini kita harus pas padai kalau misalnya jalan di rumput-rumput yang tinggi seperti ini, karena kita enggak tahu, siapa tahu di bawah rumput ini ada ular ya? Biar harus hati-hati. Ini dari tadi saya lihat banyak sekali kadal di sini. Itu kemungkinan besar ada ular di sini. Karena mangsanya itu masih sangat banyak. Cuman kalau untuk tikus, saya belum tahu di sini banyak tikus apa enggak. Yang jelas biasanya kalau di sawah banyak tikus, itu predatornya juga banyak. Kita optimis, cepat mulai nanti di sini. Ini bambu buat caket-caket nanti. Tidak bawah huk ya? Uang enggak bawah. Kita fokus ke, apa aja, ke lihat ke bawah ya. Kalau yang di sini jarang sekali pohon besar. Itu berarti yang ular-ular yang ada di sini itu yang jenis terestrial yang dia di bawah. Biasanya ada telur atau apa di sini. Ternyata enggak ada. Kita ikor tadi ya. Itu juga salah gatuk mangsa. Untuk ular-ular yang ada di sini. Kaketlah. Saya kira apa. Kap-kap itu. Kenapa? Kenapa? Ini adalah ular. lagi ini jenis Kobra Jawa Nadja Patrick ini sangat terbisa tapi ini nyemprot Hai cembur-cembur tidak mundur kita coba tangkap Hai titipan Oh ini adalah salah satu predator di sini ya ini masuk dalam puncak rantai makanan kalau di sini soalnya saya lihat di sini tidak ada burung predator ini makan tikus katak dan lain-lain cukup sehat kita harus tetap jaga jarak ya soalnya kita nggak pakai kacamata jadi takutnya dia nyembur soalnya pernah kejadian walaupun sudah dipegang kayak gini tapi tetep dia itu bisa bisa ngeluarin yang nyemprotin bisanya itu masih masih sangat bisa dan jaraknya itu bisa sampai 1-2 meter dia nyemprotnya pengen dari depan sebenarnya di sini aja hati-hati kalau dari depan janganlah kita tetap mengutamakan keselamatan ya kira-kira ukurannya berapa ini 70 cm adalah masih lebih baby ya enggak ini udah dewasa masih remaja dari masa remaja menuju dewasa karena size maksimal tuh bisa nyampe 1,5 meter bisa kalau ini jenis-jenis yang sangat banyak ya ini kita rilis aja coba-coba di sini hai 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 udah bisa lagi langsung lepasin aja berarti juga sangat membantu bagi petani yang makan tikus ini mungkin dia lagi itu ya mungkin lagi nyari air buat minum boleh kan disana ada genangan air Oh itu tanah atau mungkin juga ini terlalu merasa kepanasan jadi dia nyari air buat dagang individual kita minta bagi petani lain Sativan hai 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 Mechan待 Hai Hai nutrient lagi Hai Hai hari Hai Hai dia nyari lubang nih buat sembunyi apa dia enggak kelihatan kan warnanya sama-sama rumput-rumput kering jadi kita kalau bisa waktu hati-hati kalau misalnya jalan sekalian juga pan buat ingetin pan orang-orang yang dikebun kalau untuk para bapak-bapak yang lagi di sawah usahakan kalau misalnya melihat ular yang berpisah tuh jauhin aja lah kalau tidak terpaksa untuk membunuh nggak usah dibunuh karena bisa tidak langsung ular-ular jenis ini juga membantu para petani jadi keseimbangan ekosistem juga harus dijaga Hai cuman jalan tuh masih ngeri nggak kelihatan loh ya emang nggak kelihatan Hai dolernya masih di sini Hai saya nggak kelihatan dadah biarin hai 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 kejutan yuk selamat dan dati dua sini mulakan dari masuk ke lubang-lubang tanah ada woh kita namanya pas hari patahin cepat ini herping kita hari ini enggak sia-sia ya kita nemuin satu ekor Kobra Jawa tadi saya rasa cukup untuk jalan-jalan kita hari ini sampai jumpa di lain waktu Oke berada